Intro Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Ariyotejo buka suara soal beberapa insiden di Pond Aceh Sumut Ada pun carut-marut Pond Aceh Sumut diwarnai dengan atap venue yang ambruk Selain itu viral video yang memperlihatkan snack atlet berisi santan dan roti Dito mengatakan viralnya snack malam atlet berisi santan adalah tidak benar Ia juga membenarkan atap venue Pond yang ambruk Namun atap tersebut bukan tempat digelarnya pertandingan, melainkan tempat atlet berteduh Dito pun menegaskan pihak PUPR langsung menindak insiden atap ambruk tersebut Mungkin banyak sekali pemberitaan di luar khususnya terkait makanan dan juga beberapa venue Mungkin untuk terkait makanan memang sempat ada di minggu pertama penyediaan makanan yang kurang memadai Tapi itu langsung dievaluasi dan ditanggap cepat baik itu dari penyegaraan Aceh maupun Sumut Karena makanan itu merupakan tanggung jawab daerah melalui APBD Tapi saya selalu bilang di media saat ini pengelolaan PON ini saya tidak mau mendikotomi mana tanggung jawab daerah, mana tanggung jawab pusat Pokoknya semuanya tanggung jawab menpora Bu, kita pasang badan aja Nah ini kita selalu cepat tanggap dan memang harus saya jelaskan juga contoh yang terfaktual Adanya viralnya snack itu dikasih roti dan susu diganti santan Itu bisa kami pastikan itu adalah hoax dan becandaan oknum Setelah kita kejar, kita investigasi langsung akun-akunnya dimatiin Bu dan sudah di takedown Jadi memang banyak sekali informasi yang kadang ada fakta tapi kadang ditambahin hoax juga Jadi ini kita harus benar-benar memilah mana yang benar, mana yang tidak Terkait dengan venue memang betul, contoh venue voli itu belum 100% jadi tapi sudah bisa digunakan untuk pertandingan Yang belum bisa digunakan adalah akses jalan dari belakangnya Karena saat kejadian viral itu akses jalan utamanya sedang proses sterilisasi Tapi sekarang jalan belakang juga sudah langsung dikerjakan langsung oleh PUPR dan langsung bisa dipakai Dan baru saja ada kejadian hari ini menyedihkan sedikit ada roboh, bukan roboh ya Atapnya bocor di venue tembak Yang dimana dikarenakan hari ini terjadi cuaca ekstrim yang debit hujannya di atas 100% Tapi Alhamdulillah saat kejadian itu tidak dalam pertandingan dan bukan tempat pelatihan atau tanding Jadi itu adalah tempat atlet menunggu dan sekarang sudah langsung proses perbaikan oleh PUPR Demikian Tribun Timur Hot News kali ini Saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!